Oke kembali ke channel Marangelo dan sekarang kita akan bahas sebenarnya Obi-Wan Kenobi episode keempat dan juga episode kelima Sorry banget kemarin gue gak ngejar episode ini karena kan gue itu habis sebahagian kerjaan Dan sekarang di video kali ini gue akan langsung breakdown 2 episode sekaligus Karena di hari Rabu Beksok itu akan ada Obi-Wan Kenobi episode ke enam yang sekaligus menjadi penutup season pertama dari Obi-Wan Kenobi series So kita akan bahas sebenarnya Obi-Wan Kenobi episode keempat dan juga episode kelima Dan kita akan bahas sebenarnya teori apa saja dan juga kita akan breakdown semua peradegannya So kita akan bahas semuanya di video kali ini Oke sebelum kita lanjut ke video ini jangan lupa dekat tombol subscribe Karena kalau kalian jangan lupa subscribe dan like video semuanya-banyaknya Atau juga share video di tempat tempat kalian Maka gue akan lebih semangat lagi bahwa video untuk kalian Dan kalau kalian yang belum nonton episode keempat dan juga episode kelima dari Obi-Wan Kenobi series Gue kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa nonton dulu episodnya Abis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari gue Link untuk episode keempat dan juga episode kelima Obi-Wan Kenobi series Gue udah taruh di deskripsi Oke langsung saja kita breakdown Obi-Wan Kenobi series Oke kita mulai dari episode keempat Di mana episode keempat kita bisa melihat di terakhir episode ketiga Kita bisa melihat bahwa Obi-Wan ini hampir dibunuh oleh Darth Vader Setelah dia mengetahui bahwa masternya ini masih hidup setelah Order 66 Setelah 10 tahun kemudian Dan akhirnya Obi-Wan Kenobi diselamatkan oleh Tala Dan dirawat di semua planet yang bernama Jabim Ini adalah sebuah planet di mana semua pemberontak dan semua burunan-burunan yang dicari oleh Empire Ini mereka sudah mendekam disana dan mereka berusaha untuk survive dari kejaran Empire Dan beruntungnya Empire tidak mengetahui markas Jabim ini Sampai kemudian Obi-Wan datang kesana Sampai gini kita bisa melihat Obi-Wan Kenobi ini berhasil dirawat disana Dan dia langsung merencanakan untuk membawa Leia ini kembali ke planet Alderaan Dimana dia itu harusnya aman disana Kita bisa melihat bahwa Obi-Wan dan Anakin mereka ini saling ditubuh satu sama lain Ketika mereka sama-sama di sebuah tabung air Dan kita bisa melihat mereka itu saling menabarkan sesama energy force Dimana mereka itu saling bisa merasakan satu sama lain Dan Anakin ini sebagai Darth Vader itu bisa merasakan apa yang Obi-Wan merasakan Dan Obi-Wan bisa merasakan apa yang Anakin merasakan Jadi memang ya kalau kalian belum tau ya Kenapa mereka itu bisa merasakan satu sama lain Karena di Star Wars Universe Seorang Jedi dan Sith Mereka ini bisa merasakan satu sama lain Dan mereka itu bisa menembus salah satu orang yang akan ditargetkannya Seperti contoh Obi-Wan ini bisa merasakan apa yang Anakin merasakan melalui force-nya Jadi sama Kesatria Jedi dan sama Sith Lord Mereka ini bisa merasakan satu sama lain Sampai kini kita bisa melihat Leia ini akhirnya berhasil ditangkap oleh si Riva Dan dia diintrogasi di Markas Empire Untuk memberitahu dimana lokasi para pemberontak Dan juga lokasi si Obi-Wan Kenobi kan Seperti kalian tau Bahwa Riva dari awalnya Dia ini ingin membantai Dan juga ingin menangkap si Obi-Wan Kenobi Untuk dihadapkan kepada si Lord Vader Dan sebenarnya kita bisa melihat si Leia ini Gak mau untuk memberitahu dimana lokasi para pemberontak itu sendiri Sampai akhirnya Riva memutuskan untuk menghukumati si Leia kecil ini Dan kita bisa melihat ada fasilitas Jabim Dimana ini adalah tempat dimana para pemberontak Empire ini hadir disana Dan mereka berusaha untuk survive Dan pemimpin mereka ini adalah Rogen Akhirnya Obi-Wan meminta bantuan kepada si Rogen ini Untuk menjadi sebuah kapal agar supaya mereka bisa pergi ke Markas Empire Dan langsung menyelamatkan si Leia Organa ini Dan akhirnya kita bisa melihat Obi-Wan dan Tal Mereka berencana untuk menyelinap masuk ke dalam Markas Fasilitas Musuh Dimana kita bisa melihat bahwa ada berbagai macam Stormtrooper Dan ada berbagai macam orang-orang Empire yang ada disana Dan seperti kalian tau bahwa Tal ini kan adalah seorang mantan dari salah satu Empire Jadi dia langsung menggunakan kostumnya Untuk memberikan akses kepada si Obi-Wan Yang akan menyelinap ke salah satu Markas untuk menyelamatkan si Leia Organa ini Sampai akhirnya kita bisa melihat Leia ini akan dibunuh Tapi tiba-tiba Obi-Wan berhasil menyelamatkannya Dan terjadi semua pertempuran yang hebat disana Tapi untungnya selama kejadian itu terjadi Darth Vader ini tidak mengetahui apa yang terjadi disana Sampai akhirnya kita bisa melihat si Tal ini berhasil menyelamatkan si Obi-Wan Dan juga Leia yang tengah dibunuh oleh para Stormtrooper Dan ini adalah adikatan epic di episode keempat Yang bisa dibilang itu Oh my god keren banget sih Dan kita bisa melihat Obi-Wan ini menahan kaca yang akan pecah di depannya yang berisikan dengan air Karena Markas ini ada di dalam perairan Pak ya Dan kita bisa melihat Obi-Wan ini akhirnya melepaskan force-nya Dan menampilkan air tersebut ke dalam para Stormtrooper yang tengah akan menangkap mereka Sampai akhirnya kita bisa melihat Obi-Wan dan Talam mereka diselamatkan oleh pemimpin dari Jebim Yaitu anak Roken yang sudah menunggu mereka di depan Markas itu sendiri Dan Riva yang akan membunuh mereka Tiba-tiba dia langsung menembakkan roket Dan menghantam salah satu pesawat yang akan menyelamatkan Obi-Wan dan juga si Talam ini Akhirnya salah satu pesawat tersebut akhirnya dia meledak Dan mereka berhasil kabur dari fasilitas Empire itu sendiri Sampai akhirnya kita bisa melihat Darth Vader yang sudah menangkap hal itu terjadi Akhirnya dia mendatangi si Riva Dan meminta pertanggung jawaban atas apa yang sudah dilakukan oleh dia di Markas itu sendiri Dan Riva memberitahu kepada si Darth Vader Bahwa ada sebuah pelacak yang sudah ditempelkan ke dalam satu droid yang dibawa oleh si Leia ini Untuk memberitahu dia di mana lokasi dari si Obi-Wan Kenobi ini Juga para pemberontok Empire yang tengah melilang selama 10 tahun terakhir Sampai akhirnya episode 4 ini berakhir Dan gue harus akui untuk episode 4 ini Di mana Obi-Wan itu sudah masuk ke dalam fasilitas musuh Dan dia langsung menyelamatkan si Leia dan segala macam Menurut gue episode keempat ini sangat-sangat lazy writing Nah kenapa gue bisa bilang lazy writing ini? Karena kan dari segi tense-nya juga segi fantasy-nya menurut gue itu kurang banget Dan juga dengan template seperti ini ketika kita bisa melihat Obi-Wan ini sebagai hero-nya Dia menyelamatkan salah satu fasilitas musuh dan dia menyelamatkan si Leia lagi Itu menurut gue agak sedikit lazy writing ya Karena feel-nya biasa aja sih Dan juga menurut gue episode keempat ini kayak berasal episode filler gitu loh Karena mungkin di episode keempat ini nggak ada Lord Vader ya Jadi kita bisa melihat si Obi-Wan Kenobi ini hanya mempunyai misi untuk menyelamatkan si Leia ini Sementara si Leia ini tidak memberitahu di mana lokasi Obi-Wan Kenobi dan juga para anggota Rebels yang ada di sana Pak ya Dan sampai akhirnya kita bisa melihat karakteristik si Riva ini semakin naik dan terus naik Karena dari awal episode aja sampai episode keempat ini kita bisa melihat bahwa si Riva ini dari awal Dia tuh ingin jabatannya naik sebagai Grand Inquisitor Karena kita di episode kedua si Riva berhasil membunuh Grand Inquisitor untuk membuktikan bahwa dia adalah Grand Inquisitor yang layak Pak ya Dan seperti itu makanya untuk karakteristik yang paling menonjol di episode keempat itu adalah si Riva Dari awal episode sampai sekarang Riva ini jadi kayak tokoh utamanya itu sendiri Pak ya Dan gue curiganya Riva ini akan menjadi baik ke sisi light side Kayak seperti itu karena dari awal sampai akhir Riva ini kayak mempunyai maksud tertentu untuk mendekati si Darth Vader ini Karena sampai sekarang kita bisa melihat di sepanjang seri Star Wars Tidak ada orang dari Empire itu yang suka untuk mendekati si Darth Vader Walaupun itu hanya untuk meminta sebuah jabatan tinggi Tapi lagi-lagi tidak ada yang berani Kecuali si Riva ini yang berani untuk mendekati si Darth Vader ini Agar supaya jabatannya bisa naik menjadi Grand Inquisitor untuk Empire Pak ya Seperti itu Makanya ini oh my god Next untuk lihat lagi di Obi-Wan Kenobi episode kelima Dan setelah gue melihat Obi-Wan Kenobi episode kelima Ada banyak banget kejutan yang bisa gue dapatkan Pak ya Yang pertama gue mendapatkan ada momen flashback Dimana Anakin dan juga Obi-Wan mereka ini ada di timeline Star Wars episode kedua Nah kita bisa melihat Obi-Wan dan juga si Anakin mereka ini ada di sebuah markas Jedi Dan di belakangnya ada sebuah background dari Old Republic Nah sebelum kancuran Old Republic itu sendiri di episode ketiga Nah mereka mengambil latar di episode kedua Dimana Anakin Skywalker ini masih menjadi seorang padawan untuk Obi-Wan Kenobi Dan kita bisa melihat Hayden Christensen sebagai Anakin Skywalker Setelah 20 tahun lebih kita gak melihat dia sebagai Anakin Wujud-wujudnya dari Anakin Skywalker Si Hayden Christensen ini mukanya ini tidak di-reage sama sekali Padahal itu mukanya benar-benar tua Pak Onusi Anakin ini bahas Taga padahal itu adalah momen ketika Anakin itu masih muda banget gitu loh Dan sayangnya Disney ini tidak memperhalus mukanya si Anakin ini Untuk menerangkan bahwa si ini ada timeline Anakin ini masih muda gitu loh Ya yaudahlah ya Tapi momen untuk kita sebagai flashback ini sangat bagus banget sih Dimana ini adalah flashback ketika si Obi-Wan Kenobi Dan juga si Anakin Skywalker mereka ini akan berlatih bertarung dengan menggunakan lightsaber Pak ya Dan gue terwujud banget ketika kita bisa melihat si Obi-Wan Kenobi ini Jadi rambutnya udah panjang lagi ya seperti yang ada timeline Star Wars episode kedua Attack on the Clones Ini bagus banget sih Astaga gue langsung Apa jiwa gue sebagai bocil itu naik lagi Pak Karena gue nonton Star Wars episode kedua itu Ya ketika gue masih bocil Dan ketika gue melihat episode ini gue sangat nangis Pak Ketika kita bisa melihat Anakin dan juga si Obi-Wan mereka perinteraksi lagi Tapi mereka sebagai murid dan guru Ini bagus banget sih Oh my god Anjir Dan akhirnya itu adalah flashback dimana ketika si Darth Vader itu mengingat semua kejadian Apa yang udah pernah dialami sebelumnya ketika dia masih muda dulu Pak ya Sambil dia menceritakan dimana lokasi si Obi-Wan Kenobi ini Sampai akhirnya kita bisa melihat Riva ini mengatakan kepada si Darth Vader Bahwa dia berhasil melacak para pemberontak dan juga Obi-Wan Kenobi ini Dan mereka ada di fasilitas Jebim Dan akhirnya ketika Darth Vader berhasil melacak keberadaan Obi-Wan Kenobi dan juga para pemberontak Empire Akhirnya Darth Vader mengangkat si Riva sebagai Grand Inquisitor yang baru Dan seperti itu makanya ini adalah sebuah kebanggaan banget untuk si Riva Akhirnya dia mendapatkan sesuai yang dia inginkan Dan akhirnya Empire langsung memutuskan untuk pergi ke fasilitas Jebim Untuk penangkap si Obi-Wan Kenobi dan juga para sisa pemberontak yang lainnya disana Pak ya Sampai akhirnya kita bisa melihat si Haja ini adalah Kigo dari MCU Yang sebelumnya di Obi-Wan Kenobi episode 1 dan juga episode kedua ketika mereka itu sedang menyelamakan Princess Leia Haja ini adalah penipu Jedi yang ada disana dan juga dia itu adalah orang yang sudah menyelamakan si Obi-Wan Dan juga Leia ketika mereka bersekabur dari planet itu Sampai akhirnya kita bisa melihat Haja ini Akhirnya kita bisa mengetahui alasan kenapa Haja itu ada disana Karena kan ketika dia sudah memberontak kepada si para Empire Dia menjadi buronan dan akhirnya dia diselamatkan dan juga langsung pergi ke Jebim Untuk mengevakuasi dirinya disitu Pak ya Karena dia tidak mau bahwa Empire ini akan memburu dia seperti mereka memburu si Obi-Wan Kenobi ini Pak Dan seperti itu Sampai akhirnya kita bisa melihat penyerangan Riva dan juga Empire ke planet Jebim Untuk membantai para pemberontak itu Pak ya Jadi kita bisa melihat mereka ini langsung mengepung fasilitas Jebim Dan mereka akan menelupas masuk untuk membantai semua para Jedi disana Pak ya Dan akhirnya kita bisa melihat Obi-Wan ini memimpin para pemberontak ini Agar supaya mereka bisa masuk dulu ke dalam sebuah pesawat Sementara itu Obi-Wan, Rogan dan juga Talam Mereka akan menahan para Empire ini untuk tidak masuk ke dalam fasilitas itu sendiri Karena mereka akan menahan para Empire Sementara mereka yang tidak bisa bertarung Ini mereka akan masuk kapal dan segera mengevakuasi diri mereka dari fasilitas Jebim Sampai akhirnya kita bisa melihat Leia ini sebagai Princess Dia putusnya untuk mengaktifkan sistem yang sudah di shutdown oleh Empire Untuk membuka gerbang atas agar supaya pesawat mereka bisa pergi dari fasilitas Jebim Sampai akhirnya kita bisa melihat Obi-Wan Kenobi dan juga Riva Ketika mereka ini berteman satu sama lain Kita bisa melihat bahwa Riva ini mengatakan kepada si Obi-Wan Bahwa dia adalah salah satu Younglings yang berhasil selamat dari kejadian Order 66 Jadi alasnya ketempat scene ketika para Younglings itu ditujukan di awal-awal episode 1 Dikarenakan itu adalah scene ketika si Riva sebagai Younglings Seperti saat itu dia melihat diri wajah anak ini Skywalker Ketika dia membantai semua para Jedi Dan juga membantai semua para Younglings yang ada di markas Jedi Jadi seperti itu bayang matanya kita bisa melihat Alasnya kenapa Riva ini ingin mendekati si Darth Vader Dikarenakan dia ingin membunuh Darth Vader dengan cara yang terdekat Agar supaya para Empire tidak mengetahui hal itu Dan dia bisa membahaskan dendam atas apa yang sudah dia berbuat kepada para saudara-saudaranya Yaitu adalah saudara-saudara Younglings yang sudah pernah bersama-sama dengan dia 10 tahun yang lalu Jadi itu adalah alasan kenapa si Riva ini berpura-pura untuk setia kepada si Darth Vader Padahal supaya dia ingin membunuh dia secara jarak dekat Makanya kita bisa melihat Riva ini kenapa itu bisa mengetahui Darth Vader itu adalah anak ini Skywalker Karena kejadian itu pak Makanya gue curiga kenapa si Riva ini dia kenapa itu bisa tahu bahwa Darth Vader itu adalah anak ini Skywalker Padahal sebelumnya kita bisa melihat bahwa orang-orang yang mengetahui bahwa anak ini Skywalker itu adalah Darth Vader Mereka akan dibunuh karena identitas seperti itu sangat berbahaya untuk keluar dari markas Empire Dan seperti itu pak ya Makanya Riva ini tahu bahwa si anak ini adalah Darth Vader Dan dia juga mengetahui bahwa anak ini juga adalah murid dari si Obi-Wan Kenobi ini Dan seperti itu Makanya si Obi-Wan ini sudah curiga ketika dia itu sudah menembus ke dalam hatinya si Riva Dia bisa mengetahui bahwa Riva ini adalah salah satu Younglings yang berhasil selamat Dan juga dia berpura-pura mati di depan anak ini Skywalker ketika dia sudah membantai para Younglings yang ada di sana Seperti itu makanya kita sudah dapat layak klopnya Bahwa si Riva ini hanya memanfaatkan dirinya saja untuk membunuh si Darth Vader ini Seperti itu Sampai akhirnya kita bisa melihat para pemberontak ini akhirnya berhasil kabul dari Jebim Dan akhirnya Darth Vader ini berhasil datang ke Jebim dan berusaha untuk menahan pesawat tersebut pak ya Dengan Force-nya Nah ini adalah Easter Egg dari Star Wars Clone Wars Ketika kita bisa melihat ketika Ahsoka ini menahan sebuah pesawat yang ada di adegan yang sama Dan seperti itu Makanya ini adalah Easter Egg ke Star Wars Clone Wars Ketika Ahsoka ini menahan sebuah pesawat yang ada di hadapannya Dan juga kita bisa melihat shotnya dari Obi-Wan Kenobi Series dan juga Clone Wars Ini mereka ini sama banget pak dari belakang Dari backshot Kayak seperti itu pak ya Wow gila Jadi ini kayak sengaja banget oleh si George Lucas untuk membuat sebuah Easter Egg ke situ Bagus banget anjir Makanya kita yang sudah mengetahui animasi Clone Wars Kita pas melihat adegan ini episode kelima Wow gila banget sih anjir Oke lanjut Sampai akhirnya kita bisa melihat ketika kita sudah tahu ya Sepanjang flashback kita bisa melihat si Anakin dan juga Obi-Wan Kenobi ini Mereka ini bertarung pada saat di Timeline Star Wars episode kedua Si Anakin ini selalu dia tuh gak sabaran ketika dia menyerang lawannya Dan Obi-Wan selalu menegur dia bahwa kalau lu gak sabaran Lu akan celaka aja seperti ini Makanya kita bisa melihat sisi manusiawi dari Anakin Skywalker ini masih ditujukan oleh Hayden Christensen Setelah dia tuh udah lama banget gak berperan sebagai Anakin Skywalker setelah trilogi utamanya Jadi makanya gue bisa melihat Ini flashback banget sih Boleh maaf nih Kita sebagai fan Star Wars ketika kita udah nonton dari awal sampai akhir Dan kita ditujukan oleh flashback dari Star Wars episode kedua Ini bagus banget maka sumpah Dan gue gak peduli dengan muka Hayden Christensen yang bisa dibilang Tidak dibuat CGI dengan lebih muda lagi ya Karena kan itu kan masih timeline anak ini masih muda banget tuh Dan sementara si Hayden ini terlihat muka itu masih ada keriput-keriputnya Nah jadi kurang dipoles oleh CGI dengan D.H. ya D.R.E.H. ya Dimana itu akan masih muda pada saat itu Tapi lagi-lagi ya gue gak peduli lah dengan masa itu Karena ya ini aja udah cukup banget untuk buat kita tuh sebagai para fan Star Wars tuh Oh Gue jelit pak Maaf nih ketika gue menonton episode ini Gue jelit banget episode kelima ini ada baik banget fan service Terutama dengan mukanya si Anakin kita bisa lihat kembali pak Nah oke bagus 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 Kita bisa melihat si para pemberontak ini berhasil kabur dan jebim Dan akhirnya Darth Vader ini akhirnya mengetahui bahwa Riva ini akan membunuh dia dari belakang Sampai akhirnya kita bisa melihat pertarungan sengin antara Darth Vader dan juga si Riva Tapi akhirnya Riva ini kalah dan dia ditusuk oleh Darth Vader dengan lightsaber merahnya Seperti yang udah kita lihat pada saat si Riva ini melihat si Anakin Skywalker ini Menusuk dirinya pada saat dikejadian di Order 66 Tapi bedanya pada saat dikejadian di Order 66 Si Riva ini berhasil selamat dan dia hanya pura-pura mati untuk melindungi dirinya Agar supaya dia bisa kabur dari sana Tapi akhirnya si Darth Vader ini langsung menusuk si Riva tembus ke perutnya pak ya Dan akhirnya kita bisa melihat ketika itu Darth Vader udah mengungkapkan Bahwa si Anakin ini udah tau bahwa si Riva ini adalah salah satu younglings yang berhasil selamat dari kejadian di Order 66 Jadi selama ini Darth Vader itu berusaha untuk mengangkat si Riva sebagai The Great Inquisitor Agar supaya dia bisa mengatur rencananya Agar supaya dia bisa membunuh si Riva ini dengan tangannya sendiri pak Jadi dia tuh kayak diangkat habis ini dia tuh dijatuhkan lagi Bokeh banget Bagus-bagus-bagus dengan storyline seperti ini Ini protis banget sih Dan gue gak ngira bahwa si Darth Vader ini akan tau bahwa si Riva ini adalah korban dari Order 66 pada saat itu Dan dia berhasil selamat pak Mohon maaf nih Bangke banget Itu protis banget sih dan gue kaget banget Ditambah lagi ada adanya ketika si Grand Inquisitor yang sebelumnya telah dibunuh oleh si Riva di episode kedua Akhirnya kembali lagi ke sana pak ya Jadi gue udah curiga bahwa si Grand Inquisitor dari kalian para fan Star Wars Indonesia Mereka tuh mengatakan bahwa Grand Inquisitor yang dibunuh oleh si Riva di episode kedua itu tidak mati sama sekali Bahwa tubuhnya dari ras Grand Inquisitor itu sendiri itu tubuhnya itu ada dua lapis Jadi ketika dia dibunuh tebus ke perutnya Itu dia tidak akan mati Melainkan dia hanya sekarat dan juga dia itu berhasil selamat Dan kayaknya selama dari episode ketiga empat lima ini Kita bisa melihat bahwa si Grand Inquisitor ini Sudah melaporkan ini kepada si Darth Vader bahwa si Riva ini telah membunuhnya Dan berusaha untuk mencari tahu apa yang dimasukkan oleh si Riva ini Akhirnya Darth Vader ini mempunyai sebuah rencana Dimana itu akan mengangkat si Riva sebagai The Grand Inquisitor baru Berhabis itu dia langsung membunuh si Riva dengan tangannya sendiri Itu bagus banget sih Bangke banget dengan skripsi itu Bangke Bagus 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 banget sih Kedika si Grand Inquisitor itu menerima kembali jabatannya sebagai The Grand Inquisitor pak ya Akhirnya kita bisa melihat Riva ini udah sekarang disana Tapi dia menerima sebuah panggilan Dimana kita bisa melihat telpon ini adalah Telpon yang dipegang oleh si Obi-Wan Kenobi Mengenai sebuah pesan dari orang tua si Leia Organa Dimana si Bail Organa sebagai bapaknya si Leia Dia tuh khawatir Ketapa si Obi-Wan Kenobi dan juga Leia ini Mereka ini gak ada kabel sama sekali Dan si Bail ini mengatakan kepada si Obi-Wan Kenobi Bahwa kalau Empire ini mengetahui lebih banyak mengenai Anak-anak dari anakin Skywalker Mereka akan ada dalam bahaya Dan shot akhirnya berpindah ke si Luke Skywalker Yang sedang tidur di rumahnya ketika dia ada di sebuah planet Tatooine Ini gue langsung anjir Jangan-jangan Di episode ke-6 nanti Kita akan bisa melihat Riva ini akan pergi ke Tatooine Untuk menculik si Luke Skywalker ini Mungkin seperti itu Gue gak tau lagi ya Karena kita gak tau nih Apakah si Riva ini akan tobat dari Dark Sun ke Light Saya gak tau apa ya Sama sekali kita gak tau nih Karena katanya ya dari Obi-Wan Kenobi series ini akan lanjut ke season ke-2 nya Dan gue yakin untuk episode ke-6 itu mungkin kayaknya akan masuk ke final Dimana kita akan bisa melihat pertarungan epic antara si Darth Vader Juga si Obi-Wan Kenobi ini ya Mungkin seperti itu ya Karena lagi-lagi banyak banget karakter tewas ya Contoh Tala udah mati di sini Baya di mana Tala ini berusaha untuk melindungi si Obi-Wan atau juga Leia Ketika mereka akan berusaha kabur dari Jebim Dan seperti itu Makanya ada berbagai macam karakter-karakter sampingan yang tewas ya Dan gue yakin sih untuk Obi-Wan, Leia, dan juga untuk Luke Skywalker Kita udah tau ya bahwa mereka tuh udah mati di timeline yang mana Jadi kita gak usah khawatir dengan berbagai macam karakter utama seperti Darth Vader Juga mereka tuh gak akan mati kok di series ini Karena ini adalah series prequel Series prequel Jadi ini santai aja ya buat kalian yang punya ekspresi dingin Sekolah macam gigi-gigiri Santai aja Jadi seperti itu Oke Itu aja mengenai video kalian mengenai Obi-Wan Kenobi episode keempat Dan juga episode kelima Mohon maaf ini gue telat banget untuk breakdownnya Tapi setidaknya gue udah menuntaskan utang gue untuk Obi-Wan Kenobi series Dan kita akan breakdown episode ke-6 di lain hari Jadi seperti itu Oke Itu aja mengenai video kalian mengenai Obi-Wan Kenobi episode keempat Dan juga episode kelima Kalau kalian punya pertanyaan lain Atau kalian punya informasi lain mengenai Obi-Wan Kenobi episode keempat Dan juga episode kelima ini Tulis aja di kolom komentar di bawah Dan kita bisa diskusi barang seperti biasanya Oke Itu aja mengenai video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk bentuk gue Mbak video mendidik dan menghibur kalian semua Karena gue janji sepisa mungkin Gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian Dan jangan lupa untuk follow tiktok kita di Atmarioangelos Linknya ada di bawah ini Dan juga kalian bisa join di grup whatsapp kita Di Mario Booster Official Linknya gue sertakan di kolom deskripsi di bawah Oke Dan sampai jumpa di video berikutnya Adios Woohoo Woohoo